begitu Bang betul-betul Oke coba Abang tadi kan saya suruh coba Abang coba buka di Yohanes 17 20-21 bang Yohanes 20-21 yang 17 20-21 Oh sebentar Yohanes 17 20-21 ya sabar ya Bangku ya Oke siap kita santai saja tenang aja ya kita bayi data ya Yohanes 17 20-21 Oke kurunda Bang Al mohon maaf ya saya melanjutkan tadi dengan anggapnya saya kasih sok terapi aja tadi biar akalnya tuh terbuka dikit dia siapa dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam kau agar mereka juga a di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Oke stop ada dua ada dua yang dibol di sana ya ya di situ Yesus mengatakan Yesus mengatakan bahwasannya tidak hanya dia dan Bapak yang satu tapi juga murid-muridnya berarti oleh sekarang mulai sekarang ini Bang only one tinggalkan trinitas Anda harus mengganti dengan empat belas nitas Oke saya tidak saya tidak mengaku diri saya trinitas Bang saya mengakui diri saya adalah anak Tuhan Yesus Kristus yang mengenalkan Bapaknya mantap yang mengenalkan Bapaknya oke oke kalau begitu ubah konsep Anda ubah konsep Anda Tidak bisa Bang tidak begini loh sebentar sepuluh merindahkan saya untuk mengubah konsep saya tidak bisa ini saya mengatakan itu berdasar dalil Abang bahwasannya ubah konsep bahwasannya tidak hanya Yesus yang jadi Tuhan murid-murid Yesus pun jadi Tuhan di sana karena mereka juga satu paham disitu Bang itu poin yang pertama dari ayat tersebut poin yang kedua sangat-sangat mohon maaf mungkin abang saya al tadi menyatakan memberikan Anda shock terapi disitu Yesus mengatakan apa Abang dah bahwasannya engkau lah yang telah mengutus aku bagaimana bisa mungkin yang diutus sama dengan yang mengutus besarnya Bang akal mana ketika Yesus Kristus mengatakan seperti itu karena kapasitas dia sebagai manusia ada di dunia kalau ketika ketika Yesus Kristus berkata tidak mengatakan engkau mengutus aku tapi aku ada aku yang dari atas turun ke sini menjadikan manusia-manusia semua pada kaget Bang bingung jadi karena itu Yesus Kristus mengatakan menyatakan dirinya dari sebukan Allah anak sama-sama sama kenapa saya bisa mengatakan seperti itu Iya sama namanya Yesus Kristus yang diutus ya dan yang mengutus itu dalam satu nama Abangku yaitu Yesus Kristus mungkin buat abang itu yang mana lagi ini Yesus mengutus Yesus aduh udah ini mungkin buat abang dari bahasanya udah kecoba halau itu mungkin buat abang ini sangatlah mustahil tapi buat Tuhan alas saya itu tidak ada yang mustahil abangku Oke coba sekarang abang 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 ambil abang Yesus mengutus Yesus gitu jangan jangan cuma asal kecuap-cuap saja coba tunjukkan satu dalil saja mana dalilnya Yesus mengutus Yesus sebentar ya bangku ya namamu yang kau berikan kepadaku ada ini sebentar sebentar bang karena data saya di rumah saya nggak nggak di rumah nih Bang lagi di tempat teman ini bentar emang ya Hai aku Yesus telah mengutus Yesus gitu kira-kira anak SD ngerti ngerti enggak ya Bang al aku al-ayubi mengutus aku al-ayubi kira-kira enggak nggak perlu sekolah tinggi untuk membahas itu bang nggak perlu dikeluarin dulu dari kepala syaratnya itu keluarin dulu otaknya di kepala buang tong sampah Wah masa salah salah naruh otak lah mungkin nggak nggak mungkin saya katakan seperti itu Yohan 12 Oke mari kita markibong Hai benar bang ya Hai selama aku bersama mereka ini Yesus nih ya berdoa ya Yesus Kristus berdoa ya dan selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu yaitu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Hai paham nggak Abang kira-kira seperti ini mana disitu di ayat itu Yesus mengutus Yesus mana nggak ada makanya inilah Abang masih kelihatan kali kelas-kelas paut ini nggak bisa mengartikan dari perkataan ini Abang sayang aku ulang ya Bang ini Yesus Kristus ketika berdoa nih Bang ya saya jelaskan sebelumnya nih Bang sebelum saya baca Yesus Kristus sedang berdoa ya selama aku bersama mereka ini Yesus nih yang berkata ya aku memelihara mereka dalam namamu ini berbicara kepada yang diatas nih Bang berdoa kepada yang diatas nih ya yang diatas Yesus yang di bawah Yesus nyembung nggak itu berkata lama-lama misalkan bikin gue ngapakan jadikan itu kan sudah saya katakan menurut Abang itu mustahil tapi menurut Tuhan ala saya itu tidak ada yang mustahil Bang iya gimana ceritanya itu yang yang diatasinya yang begini aja nggak paham pengertian dari pada makna daripada ayat ini apa nggak paham jadi ceritanya itu bang saya tidak menyalahkan itu macam ceritanya itu cuman yang diatas Yesus yang bahwa Yesus kan ada dua Yesus makanya Bang dengarkan ke saya sudah katakan yang diutus dan yang mengutus itu dalam satu nama Bang yaitu Yesus Kristus Iya yang apa kok Abang harus bantah-bantah lagi bicara pribadi bicara pribadi berubah bicara nama yang yang mengutus Yesus ya bawah dia bahas lain Aduh ayat lain dia yo coba bangun bawah cipet-cipet dengan baik-baik coba dicernah baik-baik ya saya ulangi ini saya ulangi memangnya Yesus yang diutus Yesus coba coba ada berapa Yesus baik saya ulangi Bang ya selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Hai gitu loh Bang tulis gini Bang gini logika dong pakai logika dong yang di atas Yesus yang dibawah menggunakan logika yang saya menggunakan halil nggak akan selesai berdiskusi jujur saya jujur saya berdiskusi dengan abang-abang ini enggak akan selesai dengerin 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 di mana dalilah dengerin baik-baik-baik dengerin baik-baik akan selesai kalian bertanya itu dengar dulu dengar 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 yang mengutus Yesus yang diutus Yesus ada berapa Yesus satu Yesus Kristus satu Yesus Kristus yang memutus adalah yang diutus yang mati di kayu salib itu siapa yang mati di kayu salib itu kemanusiaan yang diutus itu Bang hahaha itu Nenek Lu Kipir Nenek Lu Kipir Hai lanjutkan menjawab Nenek Lu Kipir memang menjawab yang begini dalilnya mana tempatnya dimana tujuhin mana dalilnya enggak selesai tujuhin dalinya sekali ini aku bertanya kepada abang-abang tolong tolong jelaskan kepada saya ya bisa Hai saya nggak pakai apa nih saya cuma minta satu pertanyaan dijawab saja bisa nggak kira-kira abang untuk menjawab Iya ya untuk menjawab ya bersedia silahkan oke baik bener kau bahagia lah Oke terima kasih abangku Terima kasih aku sangat-sangat apa juga jadi begini banget agak jangan ngemeng doang lu ah pakai datang asumsi doang tolong bang diartikan sepenggal ayat untuk saya bang apa di sudi kieshut ayat satu kafaya inshut apa arti daripada ayat itu bang bang tolong artikan untuk saya bang kalau bismillah yang bener-bener bisa ngomong kiesh kiesh apa lu kiesh kiesh gak bisa ngomong pakai kiesh eh eh kaki es itu kurang surah Kak eh kamu muslim nggak tahu kamu baca terjemahnya aja TN bodoh sekali kau kau sabar-sabar-sabar baca terjemah aja ten baca terjemahnya ya artikan tolong bang hafaya inshut Hai air arti dari ayat itu Bang kalau masuk pengalaman artinya lu baca artinya nanti kita tanggapi loh kok baca artinya gimana sih Bang enggak tahu nama ayat lojak baca gimana Bang di kieshut tolong hati lagi kurang 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 surah kurang surah kurang surah good lo baca artinya jangan nyuruh-nyuruh kalau nggak bisa apa yang saya bertanya kok saya bertanya apa arti daripada sepengkal ayat tersebut kawaya inshut apa artinya bang tolong dijelaskan artinya nih kalau bismillah dulu artinya enggak lu baca dulu artinya nanti kita komparasi di sini bener nggak takutnya lu bohong lagi coba artinya apa wah berarti abang nggak pernah baca Al-Quran berarti abang ya sangat minsternya bagus karena lulus ngomongnya salah lu baca ayatnya salah masalahnya Iya salah mana kapaya inshut bukan cuma bukan cuma baca Bang hafal juga boleh satu-satu semua Al-Quran saya hafal bulan-balik kalau menurut abang salah saya salah apa itu kapaya ayat apa itu bukan ayat itu Aduh ulang-ulang coba lu baca yang bener pakai tajwit gitu gimana coba tanya tuh temen-temen tuh bacanya pakai tajwit ini saya ulang bang kafaya inshut apa arti daripada sepengkal ayat tersebut tolong diartikan bang untuk saya itu aja di Al-Quran abang tolong bang kalau abiswa ya di Al-Quran abang dari pada itu ayat itu loh Bang di surat mana Bang kafaya tajwit itu di surat mana di surat hut ya Halo Bang lagi azan ini Bang Omat bentar saya minut dulu ya Bang ya itu mute supaya dengar aja supaya sadar kau sebuah 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 saya salah bang di surat mariam ayat 1 bang tolong bang diartikan untuk saya bangku sepengkal ayat tersebut bang cukup semangit tolong bang coba bang alayubi di surat mariam ayat 1 katanya iya bener bener saya tanggapi saya tanggapi bentar sebentar dengerin iya saya jelaskan kamu dengarkan ya itu namanya ayat-ayat mutasabihat itu ayat-ayat yang samar ayat itu artinya tanda tanda-tanda yang samar jadi di dunia ini tanda-tanda itu kan ada dua ada yang berupa petunjuk tanda-tanda mengenal Tuhan itu berupa kitab suci ayat-ayat alquran ada yang berupa alam semesta alam semesta ini ada yang jelas ada yang samar contoh ya ini benda-benda yang terlihat materi ini jelas yang samar apa angin asap ya jin malaikat itu itu samar ada tapi dia tidak jelas terlihat itu tanda namanya itu membuktikan bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan tetapi kita tidak serta-merta bisa melihatnya itu namanya samar yang kedua ayat alquran juga seperti itu bro ada ayat-ayat yang jelas itu namanya mukamat kemudian ada ayat-ayat yang samar ayat-ayat yang samar itu disebut mutasyabihat nah di dalam alquran ayat-ayat mutasyabihat itu fungsinya adalah untuk membedakan bahwa alquran itu bukan buatan manusia bukan sastra manusia bukan buatan Nabi Muhammad SAW tetapi ayat itu turun dari langit sehingga Allah memberikan ayat-ayat untuk pembeda al-furqan sehingga orang tahu oh orang kafir Quresh dulu ketika mendengar kafya aingsod mereka mereka paham ini bukan sastra yang biasa kita dengar ini bukan ayat-ayat yang biasa kita karang seperti ini ini berbeda nah dengan begitu perhatian mereka terhadap Quran itu menjadi terfokus nah supaya mereka tidak mengatakan oh ini kan ucapan-ucapan Muhammad SAW ini kan bahkan tulisan-tulisan atau karangan-karangan seperti apa karangan kita juga nah itu jadi Allah turun ayat yang menjadi pembeda itulah dia kafya aingsod yang merupakan ayat-ayat mutasyabihat nah yang namanya untuk pembeda itu satu yang kedua dia untuk menarik perhatian orang-orang kafir Quresh supaya mereka itu terpaling dari ucapan-ucapan mereka itu dan fokus kepada Al-Quran nah kemudian apakah bagaimana memahaminya ayat-ayat itu fungsinya itu tadi untuk menarik ya untuk membedakan jadi ya tidak perlu ditawil tidak perlu terjemahkan kafya aingsod itu oke clear ya bro ya kasih pertanyaan balik Bang Al kasih pertanyaan balik dia Bang Al oke oke saya kasih pertanyaan balik ini yang mudah saja saya tanya antara Yesus sebentar sebentar Bapak dengan Yesus ini mana duluan hadir lahir mana dulu lahir Bapak dulu apa lahir Yesus dulu coba jawab coba awas awas dia mau cari jalan turun awas tuh awas awas tangkap tangkap apa itu abang-abang semua izin sholat dulu ya saya masih izin sholat dulu ya bang ya iya 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 bang on Lee nanti abis ini saya ingin jalan saranda ya boleh ya boleh boleh coba bang Inwan jawab dulu halo bang Inwan iya iya ya jawab dulu pertanyaan bang bang Al tadi oke silahkan bang oh pertanyaan ulang bang Al saya tanya antara Bapak Allah ya Bapak putra dan roh kudus itu mana yang duluan lahir mana yang ada duluan apakah tiga-tiganya langsung secara berbarengan ada ada baru dia ciptakan anak putra baru roh kudus atau terbalik roh kudus duluan ada baru dia ciptakan putra Yesus baru dia ciptakan Allah jadi diantara ketiga itu mana yang duluan ada terus yang kedua siapa yang punya otoritas diantara ketiga itu yang paling tinggi otoritasnya siapa Bapak Yesus atau roh kudus nah itu aja duluan biar gak biar gak keblinger bang Inwan bang Inwan bang Inwan eh eh halo eh ada orang lagi bertanya jauh-jauh dari perangkat gimana sih orang ini loh tapi Bang Coki yang mau menjawab katanya saya muslim aduh kau ini are are eh masa muslim yang menjawab gimana sih iya tapi kan tadi ada abang bilang biar saya jawab katanya ya saya silahkan monggo untuk abang Coki begitu loh biar saya jawab kata siapa saya enggak berkata seperti itu Bang saya muslim kau jawab perkataan dari Kristen gimana sih hmm baik kalau untuk kestaraannya itu sama bangku bedanya Yesus Kristus yang ada di dunia ini memang dia adalah berwujud ke manusia maaf ya bang ya tapi sudah dijelaskan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi itu sudah diserahkan kepadanya atau memang kepunyaannya gitu loh bang aduh agak keribut ini bang ini lagi apa nih lagi pasang AC baru nih yang ditanya duluan ada mana duluan ada itu yang ditanya bang sama-sama ada tidak ada yang duluan tidak ada yang belakangan sama-sama ada berarti kembar berarti kembar berarti kembar nanti nanti konta Bunda Maria itu nanti sakit berarti kembar yang begitu lah yang abang katakan orang itu disambut tantangan dalam satu hakikat bangku jangan dibilang lagi abang berarti kembar nanti kalau dijawab yang lain mana dalilnya mana buktinya nggak pernah selalu ada selalu abang mengatakan oh seperti itu oh seperti ini sedangkan yang katanya sama yang satu aja saya belum tahu arti daripada sepenggal ayat tersebut muter apa dijawab yang begini bangal udah dijawab tadi udah dijawab tadi saya minta arti daripada sepenggal ayat tersebut oke oke besarin punya kuos kalau memang ayat itu hanya Allah yang tahu kenapa diturunkan ke kepada manusia yes betul-betul itu saja lah nah jasinya pengaruh perhabian sama buat pembeda lu nih telinganya waktu orang jelasin itu ditutup ya aneh ya mungkin kali ya ditutup jibril nah lanjutnya tadi ya jadi kamu bilang itu Yesus Bapak dan roh kudus itu berbarengan langsung ada tiga-tiganya gitu aduh bang saya bacakan nih bang ya saya bacakan ya untuk abang ya enggak saya tanya yang mana dulu kamu kok jawabnya muter-muter A bareng A B tidak bareng C sekaligus mana jawabannya gitu aja simpel saya akan dengan dalil memberitakan kepada abang iya simpel-simpel aja nggak usah muter ke pasar belok ke kebun naik ke gunung turun lagi ke comberan baru dijawab itu muter-muter namanya bang tidak bang udah denger ya bang ya denger ya bang ya pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia terang itu terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya ya ada dua pada mulanya firman firman bersama yang dikatakan bersama utuh kan dia keren atau memang dia ada dua itu yang kamu harus pahami yang saya tanya firman itu bersama Tuhan dan tua bangal bangal sudah dijawab tadi pada mulanya adalah firman katanya berarti duluan Yesus bangal dibandingkan si Bapak duluan Yesus hmm duluan Yesus kan oke duluan Yesus kalau duluan Yesus faktanya Yesus lahir belakangan gimana itu Ten dia baru dilahirin kemarin sama emaknya ayo abang abang suka hati abang lah abang mau putersana mau seteliti bangun 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 ya bangun perjanjian lama sekarang ini masih pakai atau enggak Bang Bagaimana Hai perjanjian lama sekarang ini masih pakai atau udah ini udah tidak pakai lagi kalau untuk hukum-hukum taurat ya tetap masih berlaku abangku eh sebentar sebentar sabar Bang sabar Bang sabar banget roh kudusnya kemana enggak dia belum jawab satu roh kudusnya kemana dalam hukum taurat tetap berlaku tapi kalau untuk pengorbanan korbanan sembelian atau bakaran itu sudah tidak berlaku lagi Bang paham ya Bang ya Iya gini Bang gini kalau abang kutip ayat dari sabar sabar Bang sabar bangwan sabar kalau abang kutip-kutip di ayat-ayat Yohanes 1 ayat 1 sedangkan di di jadian itu pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi Bang bukan perempuan pada mulanya firman Hai aku abang bisa menghilangin ayat dari kramis Bang eh Bang Coki Maloko abang lagi Bang Coki kalau lupa goblok Oh begitu Bang Coki di jadikan itu di ayat di ayat 1 itu pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi bukan pada mulanya firman hanya gini loh Bang pertanyaan goblok satu pada mulanya adalah firman maksudnya ala itu yang sebenarnya adalah roh ya kalau abang jatuh makanya 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 aku sabar dulu bangwan sabar 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 makanya kutanya tadi sabar makanya kutanya di di jadian itu pada mulanya alam menciptakan menciptakan langit dan bumi terus di perjanjian baru pada mulanya firman terus itu siapa yang dirubah itu firman itu tidak ada yang dirubah bang kok bisa jadi firman ya artinya artinya berubah-ubah kalau di perjanjian lama di kejadian itu yang duluan kan eh Allah sementara di Yohanes satu itu yang 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 pertama kali itu adalah si firman jadi berubah-ubah mungkin berpura-pura mungkin Iya makanya saya juga bingung jadi saya tanya di perjanjian nama itu masih paketannya udah tidak pakai buat abang bingung tapi buat saya enggak ya satu kedua seandai pun Abang bilang tadi yang siap-siap tadi yang katakan saya goblok tadi siapa yang abang putar balikan perkataan-perkataan yang ada di kitab yang yang saya imani Bang Wan jadi Dambang Wan Abang tidak semuanya karena Abang Wan tadi tadi saya tadi kamu mau saya goblok tadi ya pada ayat yang ada di kitab kayak ini bangun banyak saya pun tidak mengerti makna ayat daripada kitab suci Abang gitu loh Bang Wan jadi jangan abang memponis atau memutar balikan semua yang ada kok bisa ya udah saya nanya dulu Bang Wan tadi tadi kau tadi kau panggil saya terus kau katakan saya goblok tadi ya Hai saya bilang Abang tidak goblok terus siapa tadi loh kok malah Abang nyalakan saya saya bilang Abang tidak goblok Bang Coki Iya terus siapa tadi saya kutip di jadian satu tadi siapa tadi siapa bilang saya goblok siap ya saya mana tahu siapa tanyalah yang lainnya kok masa Abang menyalakan saya saya kan sudah berjawab kalaupun yang yang lain nggak mendengar tidak apa-apa tapi Tuhan saya yang mendengar bahwasannya abu saya mengatakan saya akan cuman bertanya aja gini Bang Wan saya kan cuman bertanya nah saya tanya Abang tadi kan di perjanjian lama itu udah pakai atau sudah tidak pakai lagi kan banget masih bilang pakai pakai saya nanya kalau Abang bilang pakai ya Bang Abang kutip di di Yohanes 1 ayat 1 saya bawa di jadian kalau masih di perjanjian lama di jadian itu kalau mulanya alami langit dan bumi langit dan bumi perjanjian baru pada mulanya adalah firman itu yang yang dia beda Bang iya Bang Coki kalau untuk kalau untuk hukum Taurat masih tetap berlaku Bang tapi untuk penghapusan atau pengampunan dosa dengan korban se-sebelihan atau korban bakaran itu sudah tidak berlaku lagi eh Bang Wan pertanyaan saya gini pertanyaan saya pada mulanya alami ciptakan langit dan mungkin apa dia rubah bin menjadi firman Bang pertanyaan saya cuma itu aja kok diputar-putar hukum minta urat segala macem ikan awalnya karena Bang ngomong gitu gimana sih Abang sekarang abang bilang kenapa Bang Coki mau ngatur-ngatur Yohanes ya urusan Yohanes lah suka-suka Yohanes itu setuju saya abangku kenapa tuh Bang Coki mau ngatur-ngatur Abang bukan ngatur-ngatur tadi ada yang bawah itu kan urusan Yohanes itu urusan Yohanes kepada Tuhan Bang Coki nggak usah ngatur-ngatur yang penting Bang Coki mengetahui sudah cukup itu loh Bang paham ya Bang ya apalagi salah tapi makanya sebenarnya nih Bang Coki saya menap mengartikan atau menapsikan ini pun saya ngeri-ngeri sedap juga Bang takut melebihkan atau mengurang-urangkan Bang Wan-Bang Wan boleh ngasak rumah tapi abang misalnya kalau saya untuk bertanya dan saya harus menjawab misalnya misalnya ini kalau dibilang pada mulanya adalah roh kudus itu salah nggak kira-kira-kira ini lah artinya salah nggak pada mulanya adalah roh kudus roh kudus bersama Tuhan bang masa saya harus mengubah Iya kan kan menjadi roh kudus Ya tapi katanya dia sama hakikatnya katanya sama hakikatnya berarti beda dong hakikatnya kalau gitu berarti beda dong saya tidak berani Bang untuk mengubah ini ayat ya itu menurutkan bahwa dia hakikatnya berbeda tidak sama tidak sama hakikatnya habisnya ketika itu enggak kamu enggak berani pengertian sama itu dalam pengertian berani bangku cuman padat saat yang ada tertulis di ayat ini jangan abang samakan enggak boleh karena itu sudah ada tertulis barang siapa yang melebih-lebihannya kurang-kurangnya bukan bukan tulisannya mananya maka terkutuk lagi mananya dosa nya besar itu Bang itu makanya saya ketika abang bertanya begini saya sebenarnya jantung saya dek-dekan lho Bang iya ada merasa takut rasa takut apa takut saya salah berucap gitu loh enggak bukan ya abang selalu enak-enak aja kaleng-kaleng aja bang rasa baca macam-macam komik bukan seperti itu abangku Bang jangan gitu Hai hadir kalau kalau di bibir biar salah biar salah ucap enggak papa gini loh Bang Bang satu 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 nyata kenyataan yang di dunia ini di Indonesia ini Agustan itu Bang di tang tangguh itu dikasih waktu lima bulan untuk pertobatan tidak mau menyadari dia nah sekarang saya sudah atau lagi walaualam bagaimana keadaannya Bang Agustan itu walaualam saya itu sempat dikasih tuh apa waktu perpanjangan waktu untuk bertobat tapi dia tidak mau mengartikan lagi keadaannya Bang Agustan gini-gini Bang Wan gini-gini Oh ya ya ini ini terakhir saya mau turun sholat maghrib ya jadi coba Bang Wan coba buka di Matius 15 ayat 8-9 iya di Maluk Utara udah kita maghrib sini ah di sini baru bisa eh baru apa asar-asar beda dua jam Bang Oh beda jam oke oke ini Bang Wan gini sebelum saya turun coba Bang Wan buka Matius 15 ayat 8-9 dibaca dijelaskan kepada saya coba Matius 15 ayat 15 ayat 8-9 oke Bang buku itu seringkatan Yesus ya Bang ya 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 Hai 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 Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia kenapa Bang Hai kenapa dengan dengan ayat-ayat ini Bang Hai posisinya sama Hai kenapa dengan ayat ini Bang Coki Halo pertanyaan saya itulah kepada siapa Bang beribadah kepada dia itu kenapa Bang melarang kepada siapa itu beribadah kepada dia itu inilah perikopnya bang baik saya akan kasih tahu abang ini ditujukan kepada bangsa Yahudi abangku perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi ini ayat ini bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku yang dimaksud bangsa ini adalah bangsa Yahudi abangku Coki paham ya bang ya berarti 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 bang bang wang tidak menyebabkan Yesus ya mohon maha bang turun kau turun Anda tadi mana tadi Bang Bang Onli Udah turun udah dapet telepon dia ya pamit dulu ya saya mau shalat-shalat dulu bangal amoi 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 oke abang-abangku ini siapa ya yang saya hormatin abang bang jur, bang kucang bang amfo, bang jerusa saya mohon izin ya bang ya amit ya bang ya kak Amoy mohon maaf ada kata-kata saya yang salah atau ucapan-ucapan saya kepada abang-abang sama kak Amoy mohon dimaafkan ya bang ya belum lembar ya gitu aja ya kak ya yo abang-abangku mohon izin ya bang amit bang eh mana tadi turun lagi turun lagi aduh lambat si kubuk naik di kubuk di kubuk kubuk hatu-hati sama amoy jangan dirumah kula di rumah anaknya ayo gua hatu-hati sama si ini si sancang eh gak apa-apa ngapak kubuk ngeyuk 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 jangan ngeyuk 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 Hai cincang ada saking can malah jembal dasar kupu-kupu coba hiburan di sore hari ini ya apa Om Jeru titip dulu ya gue pengen sholat ya Astagfirullahaladzim asar udah gini hari cepetan 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 musolat gini hari baru-baru Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sancan Waalaikumsalam Pak Hendri Sancan dibetulin dulu signal ya selamat sore gimana Hai Hai Iya jadi aku yang penting lu setelah lagi-lagi gak bagus jaringannya sekarang Selamat tahan dulu Sancan Seharusnya seharusnya kalau ketika jaringan saya gak bagus kalian cukup Yaudah lu betulin dulu ya Cang dibawah ntar minta permintaan lagi ya Oke gimana Nah Mui biar saya standby di bawah aja ya karena saya lagi mau di jalan ini Kur ketika saya jelek sekarang karena kalian akan berkuar-kuar sesuka Terima kasih Ya Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa sih Sancan Kwar 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 apa sih Sancan Tahan dulu Sancan Luka Luka In Asli Orang-orang Tentu 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 Tahan dulu Sancan ada yang lu mau sampaikan Jirusalem kan memurtadkan Apaan sih lu murtad 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 Gue tanya ada yang lu mau sampaikan Kamu kan orangnya mau murtad makanya saya datang disini Apaan sih mau murtad Apaan sih mau mau murtad Lu Aku sering datang disini loh Aku biasanya pembantai disini Lu bukan Lu bukan lagi udah murtad lu udah kafir Ngapain lagi lu mau murtad jadi murtad Lu kenar saya gak Iya lu bilang mau murtad Ngapain mau murtad udah kafir Lu yang murtad Eh gua masih islam masih muslim Lu sampaikan gak usah berbelit-belit Ya apa itu kafir Apa itu kafir Kita definisikan kafir sekarang Lu Lu mau Lu mau sampaikan Bukan Kita definisikan kafir itu apa Definisi kafir adalah menutup diri Sekarang kamu sudah terpancang kira kafir Sekarang kita definisikan kafir itu apa Barusan gue udah nyebut Kafir itu orang yang menutup Orang yang menutup diri Selamat sore Selamat sore Oh iya sekalian Saya mau buat sedikit pengumuman Himbalan mohon di follow ya Akun saya baru ini Karena akun saya yang lama Namanya sama jerusalem juga Sudah di blog permanen sama tiktok Kenapa bang Gara-gara apa bang Sudah tiga tahun lebih berjalan Ternyata di Bennett permanen Gara-gara apa bang Ya mungkin gara-gara itu Selama dua minggu Tidak kurang dari 40 VT Mengenai Gaza Saya posting sebagai VT Mungkin itu penyebabnya Oh gitu Ya mohon yang dibawa ya Tolong di Sudah-sudah Sudah keinginan bang Sudah ke polo Oke siap-siap Mohon ya bantuan saudara-saudara ku muslim Iya kan Kalau yang oten sih terserah Ijin bodoh bang Iya bener pak Rintia di report Mungkin banyak yang nge-report oten itu Sehingga Karena banyak ya mungkin Disetujui Karena 20 aja yang nge-report itu sudah Berulang-ulang 20 orang Tidak kurang dari 20 orang Bisa dibina Tapi kalau oten-oten yang nge-report Bang Yerusalem pake tiktok Tiktok kan bang Yerusalem pake tiktok Iya tiktok luang Bisnis Tidak bisa Tidak bisa di-report itu Iya Saya kalau berbicara tentang Berbicara tentang masalah di Diblokir permain Saya juga punya akun Satu kok Punya akun satu Terus di Baru berapa hari lalu Diblokir permainan sama tiktok Dulu pertamanya ditelepon Ditelepon Katanya mohon maaf Akunan Akun anda akan kami segel Tiktok dulu Jadi telepon dulu Tapi yang melapor itu Itu adalah dari kalangan kaum oten Yang dimana dia berpengaruh juga di tiktok kok Dia binawati Dari kalangan Kristen Perempuan Yang jelas dia berpengaruh Yang jelas dia itu banyak pengikutnya Yang jelas dia juga Banyaklah dia live live sekarang Dia masih live live sekarang Cuma Saya sudah pesan sama dia Saya bilang gini Kalau anda sekali lagi Melaporkan tentang saya Terus sampai saya diblokir Maka anda siap-siap Kan kemarin Saya kata Saya kan kemarin Sempat masuk di Pakai proxy Pakai hacker Saya masuk Karena nama hacker Saya agak mengerti sedikit Jadi saya masuk ke situs pribadinya Saya masuk ke akun pribadinya Ternyata disitu Dia janji sama Seorang Pendeta Atau sama siapalah itu Karena dia tulis disitu PDT Dia ketemuannya Di tempat ini Tempat ini Bahasanya mereka mau ketemu Tidak tahu untuk apa Yang jelas Kalian lain lah gitu Makanya saya bilang sama dia Berhati-hati lah Jangan sampai Saya bongkar semua kamu Iya Betul Ini saya Saya mau menanggapi ini Typing di bawah Fania Erika Betul Betul sekali Fania Erika Mereka meriput Tapi saya menyikapi Tindakan mereka Oten-oten yang meriput saya Saya berkesimpulan begini Hanya Oten-oten bodoh lah Yang ada di Indo Khususnya Kenapa saya bilang bodoh Mereka tidak Memahami Iya kan Apa yang terjadi Di sana Gitu loh Satu-satunya umat Kristian Komunitas Kristian Yang bodoh Militan boleh Tetapi Jangan militan Dungu Militan buta Gitu loh Sebagai bahagian Dari masyarakat dunia Yang isinya adalah Agama Kristian Agama Yahudi Pun Mengecam Apa yang terjadi Di Gaza Camkan itu baik-baik Saudara-saudara kuoten Yang meriput saya Bahwa Kalian itu terlalu Dungu dan militan buta Militan boleh Tetapi Pahami dulu Gitu Apa yang terjadi di sana Anda berseberangan dengan Apa yang terjadi di masyarakat dunia ini Masyarakat dunia itu isinya umat Kristian juga Pak Bu Oten-oten Jadi Janganlah kalian memperbodohkan diri kalian Ya kan Menempatkan diri kalian jadi bodoh Militan buta Hanya karena tadi tidak memahami Empat gereja Historikal Atau bersejarah di Gaza itu Dihancurkan oleh Zion Nis Dan PBB PBB Mengutuk keras Masyarakat dunia lah Bukan PBB Mengutuk keras Ya kan Mengedekati Natal ini Ya kan Ini kan kontraproduktif Sementara di lain sisi Ada satu komunitas Umat Kristian Di Indonesia Membela Bembabibuta Bahkan Berseberangan dengan masyarakat dunia Ini kan suatu Suatu pemahaman yang Dungu kalau menurut saya Ya Kayak gitu Kira-kira Mbak Fania Erika Silahkan dilanjut yang lain Saya lagi coba aturin Mohon di Di Ini ya Di follow ya Saya mohon Gitu Tolong Oke 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 Kami sama saya Loh Malak Insya Allah Sayang sekali Bang Henry Saya ini 3 tahun setengah lebih Ini akun saya itu Tapi anggap aja Visabilillah lah Akunnya Itu namanya Syait 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 Aman Bang Beneran aman Saya sudah tanya sama Maher sama Marshall pun Memang akhir-akhir ini Banyak sekali Viti-viti yang di Takedown Seluruh Iya kan Berkaitan dengan Gaza Di takedown sama Sama Tiktok Jangan kan Gaza Bang Saya ngebahas tentang Alien 4 video Di takedown Bang Hehehe Elia Myron Yang Yang di Yang diagung-agungkan Oleh Umat Kristian Di Indo Tapi ternyata Diagung-agungkan Kecerdasannya Hanya kalah Salah fatal Kalahnya Sama apa Sama Pohon Kurma Hehehe Elia Myron Itu yang diagung-agungkan Oleh umat Kristian Di Indo Ternyata kalahnya Sama Pohon Kurma Yang dia bawakan sendiri Narasinya Jabrul Kesalahan fatal Yang dia Yang dia buat Justru dari Berasal dari dirinya sendiri Pada saat Di menit Di menit kesekian Dia mengatakan bahwa Tanya di Israel itu Tidak ada Tumpuk Tumpuk Pohon Kurma Hehehe Hehehe Aduh 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 Jadi dia itu Sebenarnya Menggali kuburannya sendiri Atas kecerdasan Yang dia Yang dia Pamerkan Seolah-olah Gitu cerdas Tapi Dia sendiri Yang Mendaunkan dirinya Mendowngrade dirinya Kecerdasan itu Yang sudah terlanjur Dielulukan Dan Kecerdasannya dia itu Dipatahkan oleh Narasi dia sendiri Tentang Pohon Kurma Artinya disini Saya menyimpulkan Kecerdasan Elia Mairan itu dikalahkan Sama Pohon Kurma Hehehe 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 Sudah kan dibilang Katanya Hehehe Hehehe Bagaimana caranya Kurma terbaik Iya Kurma terbaik Di muka bumi ini Berasal dari Jericho Jericho itu Ada di teritorial Sana Di Palesti Eh Satu Kedua Jericho itu Adalah 300 DPL Di atas permukaan laut Ya kan Dan itu menjadi kantong logistik Sejak berabad-abad Yang lalu Termasuk pada saat Salahuddin Al Ayubi Menaklukkan Mengambil Ali Jerusalem Jadi Kadang-kadang Otain-otain ini Bernarasi Tapi tidak ada pijakannya Gitu Gitu Asal 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 Apa sih kalau kata bahasa Medsosnya Asal Congor Asbun Asbun Iya Asal bunyi Saya sudah injak Jerusalem Israel Elekon Jerusalem Bethlehem Tel Aviv Terus lagi Jericho Java Gates Hampir semua wilayah itu Selama 1999 Sampai 2004 Saya sudah injak Jadi Kadang-kadang Saya ngedenger orang-orang Yang bercerita Soal disana Bernarasi Ya kan Tetapi gabrul Narasinya gitu Gak sesuai dengan visual Faktual lapangan Gitu Mereka sendiri aja di Dikatain Kok sama Israel itu Gnaftah Torah Gnaftah Torah itu Kalau bahasa Ibrani bahasa Indonesia Pencuri Pencuri Torah Ya Betul PB Tidak bisa berdiri Dengan sendirinya Tanpa PL Sedangkan PL itu Diambil dari Kitabnya Yahudi Atau Yudaisna Nah Bagaimana ceritanya Pencuri Lebih berhak Daripada Pemilik Dalam Memaknai Itu Tapi mereka kan Alasannya Kita ini kan Penurus Yahudi Gitu Pak Hahaha Penurus Yahudi Dalam konteks Apa Gak ada pijakannya Ayo silahkan Saudara-saudaraku Dilanjut Siapa ingin Berlarasi Gini Bang Intinya Dari Tadi Pertanyaan yang saya lihat Itu Karena setiap room yang saya masuk Kalau room ini saya baru masuk ini Di room ini Kalau room-room yang sudah saya masuk ke Kemarin-kemarin Terus Pertanyaan untuk mereka itu Jangan kayak gitu Tetap kosep ketuhanan itu Jangan kayak gitu Gampang Mereka Kepat Gampang Gampang Makan Ya Bang ya Mohon maaf Mohon maaf Ini Orang-orang Kristen Sampai Terhitunggal gitulah Firman Bapak Tontok Kudus gitu ya pertanyaan ke tritinggol tuh Bang jangan kayak gitu ketika mereka Oh tertinggal itu apa Tuhan pelan siapa Ai pertanyaan itu makanan naik keras hari-hari kan pertanyaan itu diungkapkan terus nah pertanyaan itu akan mudah mereka jawab ada satu pertanyaan saya sampai sekarang bingung Firman menjadi manusia kalau saya bertanya Bang pendeta tiga eh kemarin sama satu yang serjana hukum merindu yang saya dirumnya Bang Raja dollar serjana hukum katanya serjana hukum Hai serjana hukum terus hukumnya hukum pidana terus dia lari ke pendeta sekarang saya tanya satu pertanyaan saja saya sudah tidak bisa sudah kalengkabut ya saya pakai dia bahasanya hukum hukum pidana saya pakai bahasa pidana saya pakai pakai analogi dia punya punya pikiran itu saya pakai analogi ke hukum pidana bahasanya itu bahasa tubuhnya bahasa tubuh terus lari ke pola pikirnya itu kayak gimana pola pikir terhadap konsep ketuhanan kita ikut kita ngikut sesuai dengan karakter yang dibawa sesuai dengan gelar yang dibawa kita pakai bahasa itu kita pakai bahasa itu dan terbukti hukumnya terjana-nya serjana ya boleh katakan kalau orang mengatakan itu serjana kalau saya mengatakan kalau saya mengatakan karena saya pertanyaanku satu aja bisa dijawab ya malah muter malah malah abang-abang-abang dolar mengatakan begini udah bang nggak nyampe gitu ini kan ada nih gitu ya firman firman berubah mesak firman menjadi manusia-manusia ini jamaah apa tunggal ya dalam ayat ini saya kasih saya kasih saya kasih solusi satu-satunya saya kasih bocoran untuk benar-benar tidak ada utama ini oh ada ya eh pertanyaan buat mereka itu gini supaya mereka tidak melangkah supaya mereka mati skak langsung disitu pertanyaannya gini awal-awal pertanyaan gini masih menuhankan anak manusia tidak ayo coba dengan di atas ini kalau dia bilang loh pasti mereka bilang kami bukan yang menuhankan manusia kami yang Tuhan karena dia karena dia Tuhan kami menuhankan loh terus yang dilahirkan itu berdasarkan konteks kelahiran kelahiran itu kan hanya kepada manusia dari binatang kan itu pertanyaan itu mereka akan sedikit lari mereka mau jawab Tuhan pada mana mungkin Tuhan sementara konteks dilahirkan akan alasannya akan bergenesis jadi manusia akan begitu iya dalam arti kan ini berbicara konsep ketuhanan yang dimana ntar dulu itu masalah Yesus juga di apa namanya dalamnya ada roh-roh ilahi roh Tuhan nanti dulu intinya konsep kemanusiaan yang kita bicara karena yang konsep untuk melahirkan itu hanya kepada dua antara manusia dan binatang kita jangit nah iya Bang kalaupun dia punya Bapak berarti dia punya nenek atau dia punya kakek enggak 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 usurnya betul tapi saya enggak kesan strukturnya kan gitu akan sampai nanti ketika duduk sebelah kanan ketika dia duduk sebelah kanan yang sebelahkan dalam kita mereka tidak tercantum sebelah kiri yang ada hanya hanya sebelah sebelah kanan dan sebelah kanan Bapak yaitu Yesus di tempat mereka mengatakan itu kan wilayah kekuasaan maksudnya diberi kuasaan nah kita sanggah kalaupun kita pandai-pandai kalaupun kita itu pintar kalaupun kita dicertas kerajaan yang dijanjikan itu yang dimaksud adalah Palestina bukan surga dan perdan itu sudah diceritakan 1700 tahun dulu diceritakan oleh Musa di Taurat ada lalu kenapa diganti di sebelah kanan itu itu coba baca di Musa di Taurat ada itu diulangan ya alasannya ngerasih takkan di Mazmur sebelah kanan itu yang sebelah kanan dibuat apa itu kalau enggak salah itu yang paling paling kenapa kenapa itu dirubah gitu nah itulah sekarang dicantum oleh Yohanes dibawa pertanyaan saya Yohanes maling atau mengapa ini kalau pasti mereka jawab ala itu kan sudah jelaskan kita mengikuti mengikuti yang terdahulu cocok kita mengikuti terdahulu tapi jangan rubah mengikuti terdahulu berarti kalian harus ikut Injil bernabas Injil bernabas sesuai sejalan dengan Yesus beda dengan Kristen beda dengan Injil Bible yang yang kalian pakai kalian pakai itu kan Kristen muncul diantara abad ke-5 dan ke-6 Injil bernabas itu di bapak bab 32 kalau nggak salah itu kalau nggak salah bab 32 bernabas itu disitu dia mengakui adanya Muhammad bawasannya Muhammad itu adalah utusan ada di bernabas ada ahmed iya dalam bernabas itu ada dan Allah itu adalah Tuhan kita dan Muhammad itu adalah utusan kita dan Muhammad itu adalah makanya sekarang itu ya sudah lah saya semenjak saya buka link kemarin itu langsung di blokir sama tiktok kurang ajar pengikutku sudah banyak luar biasa selamat sore zionis maaf izin dari muslim dari kristian 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 oke ada ingin anda sampaikan barangkali di atas atau ingin ditanyakan silakan kalau tadi pertanyaan abang dari ini ya bang dari juryat Nabi Adam itu coba tanyakan sama saya silakan bang juryat tadi kan kata abang itu kalau kalau mau ngasih sama jawaban itu pertanyaan itu biar setiap ini coba pertanyaan situ pertanyaan itu tentu ke kamu gitu ya baru-baru jawab ya mudah-mudahan tadi yang dilakukan artikel kamu menyebab kalau kamu bisa jawab berarti kamu bisa kalahkan pendeta Oke berbeda sejawab ya jangan jangan kan pendeta bang usta sekalipun bisa mengkalahkan iya 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 udah sekarang begini eh silakan mulai dengan pertanyaannya silakan saya berarti kamu bisa kalahkan pendeta berarti pendetanya mau berkira langsung di pertanyaannya langsung di pertanyaannya nanti baru disikapi atau ditanggapi oleh zionis silakan sebelum dia menjadi satu akan ada dua dari dua turun ke satu dari satu menjadi dua dua kembali ke satu dan kembali kedua lalu pertanyaannya legal standingnya apa hingga dia menjadi satu jawab itu pertanyaan abang tadi bukan begitu Tuhan lakukan kan abang tadi bertanya seperti itu tadi itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh yang pernah saya tanyakan di room-room kemarin kemarin saya tanya kepada pendeta kepada para yang lain-lain orang Kristen Kristen yang lainnya teman-teman Kristen saya nanya bahkan kami tidak bermusuhan tidak kami tidak mencari bermusuhan tidak tidak mencari perdebatan tapi kami ingin memecahkan ini pertanyaan coba saya bantu saya bantu mungkin yang dimaksud saya pendeta satu ya mungkin yang dimaksud Pak zionis tadi Pak zionis menangkap ada kata-kata bahwasanya yang melahirkan itu hanya manusia dan binatang betul kan Pak zionis oke lanjut apakah bang zionis itu mempercayai apa masih mengimani anaknya orang anak orang siapa ini yang dimaksud siapa itunya anak orang siapa yang dimaksud bang gitu halo ada suara gak sih ada jelas 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 oke Pak Pak Zumjuryat kalau Anda masih mau mendengar signal Anda merah kalau Anda masih mendengar Pak zionis mengatakan yang dimaksud anak orang itu siapa betul kan Pak zionis iya betul oke silahkan silahkan bang dibuka mute-nya Pak dibuka mute-nya Pak zionis coba ulang bang ulang jaringannya tadi ke saya agak gak bagus jadi putus-putus oranya bang oke yang ditanyakan oleh Pak zionis yang dimaksud Anda anak orang itu siapa itu pertanyaannya betul Pak zionis ya betul silahkan ya yang dimaksud itu ya seperti itu yang dilahirkan tunggu saya lanjut dulu mute nanti saya ada tamu dulu tunggu tunggu sebentar aja sebentar aja aduh terima kasih nanti kalau kita ini lagi dia masuk dia mau bawakan lagi narasi yang itu dengan Pak zionis atau bagaimana saya serahkan dulu ke forum mungkin ada yang mau punya ide punya ide ini kan sama pun ada saudara dari Kristen ini saya mau tanya firman itu firman menjadi manusia ini manusia siapa manusia itu yesus itu ialah ala itu sendiri gimana gimana manusia itu yesus dan yesus itu ialah ala itu sendiri betul oke sepakat ya sepakat itu halo dimana kata manusia itu jamaah atau tunggal gimana kata manusia itu jamaah atau tunggal tunggal anda manusia anda juga manusia saya juga manusia gimana nih tapi perbedaan saya dengan yesus itu jauh berbeda karena yesus itu lahir dari roh Allah sedangkan saya lahir dari air sperma sebentar sebentar jangan jauh-jauh jangan jauh-jauh aku bukan jauh aku masih di situ aja maaf 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 kita logika aja kita manusia sambian manusia saya juga manusia betul enggak ya betul nah betul yang di ayat itu manusia enggak ada yang disebutkan enggak ada disebutkan yesus ataupun zionis ataupun luka ataupun banjir saling enggak ada di ayat mana yang mengatakan itu masa enggak tahu firman telah menjadi manusia itu ayat apa bang ayat mana oh bentar biar aku buka dulu itu akan wajah permulaan kalau enggak salah itu luka lanjut silahkan luka dengan dan firman itu sama dengan manusia gini bang dalam konteks kelahiran ini kan dalam posisi kelahiran ini kita lahir kita apa namanya dalam konteks lahir lahir itu kan identiknya dengan manusia manusia dan binatang ini konteks lahir ya melahirkan ya oke sedangkan pertanyaan saya apakah yesus itu dilahirkan atau muncul sendiri yesus itu dilahirkan ya ya dilahirkan oke stop dilahirkan kan dilahirkan itu saya kembali lagi dilahirkan itu hanya kepada manusia dan melahirkan dan dilahirkan itu hanya kepada manusia dan binatang nah pertanyaan saya dilahirkan dari anak bunda maria ini apakah sebagai manusia atau sebagai apa disitu dia sebagai manusia dan sebagai sebagai Tuhan juga enggak sebentar lu sebagai Tuhan ya saya katakan dia sebagai manusia atau tidak sebagai manusia oke sebagai manusia lalu pertanyaan saya dimana Tuhannya Tuhannya ada dalam dirinya dalam dirinya oke berarti wujudnya sama dengan rohnya berarti apa namanya Tuhan Anda berarti sama seperti Nabi Isa gitu sama seperti Yesus gitu Isa sama Yesus itu jangan disamakan Isa sama Yesus jangan disamakan itu dua biaya yang berbeda oke itu dua biaya yang berbeda itu enggak boleh disamakan saya ngikuti saya oke saya ngikuti Anda kalaupun Anda tidak mengatakan tidak sama tidak masalah Yesus tidak masalah emang tidak sama dari lahirnya aja berbeda oke sudah lah itu oke berarti berarti Yesus dan Tuhan yang Tuhan di dalam rohnya ini berarti wujud baik dari serupa dari mukanya berarti emang sama ya karena roh itu mengikut ya mengikut daripada jasad kasarnya iya oke berarti ketika Yesus ataupun Yesus nanti melakukan kesalahan apakah Tuhan pantas melakukan kesalahan karena ngikut ini kesalahan gimana ya emang kesalahan apa yang bisa dilakukan Yesus dengar dulu ini pada konteks dasarnya manusia pada konteks dasar jat kasarnya adalah manusia manusia itu tidak luput dari salah hilap dan dosa itu manusia walaupun dalam iman Islam dalam kepercayaan Islam bahwasannya dia itu sebagai utusan sedangkan pertanyaan saya dia adalah manusia itu menurut saya sedangkan menurut anda dia itu adalah Tuhan pertanyaan saya di dalam di dalam tubuh jat kasarnya Yesus ada roh Tuhan berarti mengikut sertakan atau menyeru apa namanya semua yang dilakukan oleh jat kasar akan diikut oleh roh ya gitu kan ya ini kalau kita berbicara roh kena roh menyatu dengan jiwa iya betul 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 bang betul aduh jaringan ku oke jelas kok bang jelas 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 melakukan melakukan sebuah melakukan sebuah kesalahan berarti roh juga ikut karena dalam jelas kasar dalam tubuh kasar kita ini yang jelas secara kasar ini melakukan berarti roh mengikut apakah pantas Tuhan melakukan sebuah kesalahan atau mengambil sebuah tindakan di luar daripada apa namanya yang kita pikirkan posisinya di dalam tubuhnya ada roh Tuhan kalaupun kalaupun kalian menganggap itu adalah Tuhan oke itu jawab silahkan pak dijawab oke orang menjawab iya tidak ditanggapi silahkan dari anda oke bang gini aja apakah pernah Yesus apakah Yesus pernah melakukan dosa dia datang ke dunia itu sama sekali tidak berdosa bahkan dia mati pun dia tidak berdosa dia hanya menanggung dosa-dosa manusia yang ada di dunia makanya dijelaskan di Yohanes 14 ayat 6 akulah jalan kebenaran begitulah bang kira-kira intinya aja aku jelaskan oke saya coba tengahi Pak Zuryat mengatakan di kemanusiaannya Yesus itu bagaimana jika melakukan kesalahan ya kan terus Pak Zionis menanyakan tolong tunjukkan kesalahan Yesus lanjut Pak Zuryat jangan lupa bang dalam ketika kita berbicara tentang biologi lari ke biologi di dalam sana di dalam Bunda Maria itu ada terdapat sebuah kesucian yang dimana vagina vagina dilahirkan maka ada disana airmani yang disemana airmani itu menurut ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan secara akademik bahwasannya itu vagina dalam arti yang disucikan yang disucikan oleh Tuhan dalam arti dalam konteks ketika kita keluar ketika kita diluar daripada vagina itu diluar daripada rahim seorang ibu maka akan ada perjanjian perjanjian antara Tuhan sama yang diciptakan seperti kita manusia itu akan ada perjanjian apakah dia kelari ke kiri atau ke kanan nah di dalam sana ada sebuah airmani yang dimana vagina itu adalah sebuah 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 boleh dikategorikan sebuah vagina itu kan apakah pantas Tuhan itu Tuhan itu kita sebutkan dengan Tuhan yang vagina karena dikeluar taruh lubang vagina vagina itu kan dalam arti apa ya puncak daripada emis emosional kita untuk apa namanya untuk Pak Pak izin Pak saya paham saya paham Pak Zionis tahan dulu saya paham Anda mau ngomong apa Pak Zionis Pak Zuryat saya coba sebagai moderator maka saya menempatkan diri saya posisi netral Pak Zionis mengatakan berdasarkan Anda mengatakan bahwasannya mungkinan Jesus itu karena manusia dia melakukan kesalahan kemudian Pak Zionis bertanya kembali tunjukkan satu kesalahan Jesus supaya terkonstruksi gitu loh kita jangan terkenal ditingin aja gitu bang Anda diam dulu Anda diam dulu Zionis silahkan Pak Zionis Pak Zuryat silahkan saya lupa ayatnya ayat berapa moaf saya lupa ada itu di salah satu kitab Anda kalau gak salah itu Yohanes berapa kalau gak salah dia suruh mengambil kaladai yang ikat yang dimana kaladai itu bukan kepunyaannya dia mengambil bahwasannya dia mengatasnamakan untuk Tuhan ini kan wujudnya masih manusia wujudnya masih manusia rohnya roh Tuhan apakah pantas itu tidak diketahui oleh Tuhan bagaimana kesalahan apa yang Anda maksud itu itu bukan kesalahan bang tahan dulu kesalahan aja apa arti kesalahan itu apa tahan dulu oh jadi itu bukan kesalahan jadi itu bukan kesalahan oke saya ingatkan Anda saya ingatkan Anda Pak Zionis supaya kita lebih fokus kepada ini saya himbaw Anda agar lebih serius ya tidak memakai trik-trik menertawakan orang gitu oke nanti kalau Anda menertawakan itu bukan sebuah kesalahan oke oke itu bukan kesalahan ya oke ketika Anda Pak Zionis punya 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 sesuatu terus saya ambil siapa sepengetahuan Anda apakah itu bukan sebuah kesalahan jawab jika saya ikhlas mengasih itu kepada Anda itu tidak sebuah kesalahan oh tidak sebuah kesalahan bukan tidak sebuah kesalahan tidak mengetahui atas kepemilikannya bukan merupakan sebuah kesalahan itu kan jika saya ikhlas kalau saya ikhlas ya sudah ambil tapi pada dasarnya ketika ini kan belum ditahu rencananya apa ini belum tahu terus Anda mengambil sesuatu yang bukan hak mikri Anda yang nantinya walaupun yang punya yang mengikhlaskan itu umpamanya dia mengikhlaskan tapi pada dasar awalnya sebelum dia mengikhlaskan itu kan perbuatan yang kesalahan yang sangat fatal sekali bukan punya Anda tapi mengambil gimana itu bukan punya Anda tapi mengambil tapi dia memang itu bukan punyanya tapi itu punya ciptaannya apa salah dia mengambil dari ciptaannya benar punya ciptaannya dia punya ciptaannya betul tetapi ini berbicara tentang jat kasarnya masih dalam proses dia sebagai manusia di dalam jat kasarnya ada roh sebagai yang dimana dikatakan Tuhan roh ilahi karena roh itu mengikut jat kasar ketika jat kasar itu dia berbuat sesuatu kesalahan maka roh mengikut pertanyaan saya apakah pantas Tuhan melakukan sebuah kesalahan sedangkan dia mengambil yang bukan haknya kok bukan haknya oke gini bang gini bang gini bang dengar dulu abang cuma dari tadi abang cuma abang aja yang rojos gak ngasih lawan bicara-bicara silahkan silahkan pak jone silahkan dari tadi abang aja yang rojos silahkan jadi ceritanya gini bang yesus itu ada di dunia konteksnya itu manusia dan Tuhan udah jadi yesus itu bersatu dengan Tuhan gitu dialah Tuhannya gitulah kita bilang mau dia dia mau ngambil barang milik orang itu pun itu kan suka dia karena dia itu ciptaannya apa salahnya coba contoh contoh ya contoh ya contoh misalnya nih aku ciptaan ciptain satu sebuah sepeda motor nih terus lucu ya gitu ya gue ambil gak apa-apa gimana sih seperti itu bang itu kan ciptaan gue setelahnya oke sudah oke silahkan oke bang oke berarti abang ini gak nangkep dari segmen yang saya berikan dari tadi enggak bang gini di dalam zat kasarnya Yesus ada yang namanya roh roh itu mengikuti zat kasar dimana perbuatan mengikuti intinya dalam itu dalam roh dalam jasadnya sebagai manusia ada roh sebagai ilahi roh itu mengikut zat kasar oke mengikut zat kasar ketika dia mengambil ketika dia oke gitu makanya saya katakan tadi dia mengikuti mengikuti 80 akan mengikuti bagaimana dia prosesnya masih jadi manusia saat itu memang dalam dirinya ada roh roh yang dimana roh Tuhan gitu nah zat kasar ini melakukan perbuatan yang bukan berbicara sebagai konteks dia bukan saya berbicara tentang Tuhan karena dalam rohnya dalam dalam zat kasarnya ada roh yaitu Tuhan tadi itu yang Anda bilang nah apakah mengambil sebuah keputusan yang dimana keputusan itu dianggap salah apakah pantas karena dalam dirinya ada roh suci roh Tuhan roh ilahi roh yang telah menciptakan kita nantinya roh yang menciptakan akal dan pikiran untuk menciptakan sesuatu oke stop dulu oke stop dulu tahan dulu Pak Zionis juga tahan dulu ya kan oke tahan dulu jadi saya supaya tidak stuck jalan di tempat diskusi ini saya coba melibatkan mengakomodir juga orang-orang yang ada di atas ini ya kan terus mengenai tadi ya Anda berdua saya berpikir begini Pak Zionis mengatakan bahwasannya Jesus itu adalah katakanlah 100% dari ada sifat ilahinya jadi timbul pertanyaan sederhana kalau memang dia maha kuasa kenapa dia curi simsalabim atau kun faya kun ya kan tiba-tiba ada keledai di depannya tanpa mencuri oke tapi kita tinggal dulu itu silahkan Pak Ekon sama Pak siapa ini Pak Henry mau menambahkan dari pihak muslim atau kristian silahkan siapa yang lebih dulu oke Pak Henry silahkan Pak Henry habis Pak Henry Pak Ekon menanggapi ya dalam konteks yang sama terima kasih jadi konteks yang sama ya perkara mencuri tadi perkara mencuri tadi kenapa harus Tuhan itu mencuri dan menyebabkan orang yang punya itu jadi khawatir pasti kan khawatir orang punya kan oh kok gak ada kok gak ada gitu tidak ada pemberitahuan sebelumnya kalau Tuhan mau mengambil kan bisa aja tuh Tuhan ya itu yang tadi dibilang simsalabim atau kun faya kun ada keledai di depan yang lebih bagus bahkan ya kan tapi kenapa harus mengambil punya orang yang dimana orang itu gak tahu kalau dia diambil dan orang ini dan menyebabkan orang yang punya mungkin gelisah atau panik atau gimana gitu kan gitu aja sih pertanyaan dari saya oke itu tanggapan atau penambahan dari Pak Henry silahkan Pak Luka atau Pak Ekon ingin menambahkan Pak Kucang masih monitor gak Pak Kucang masih monitor Pak Kucang masih monitor gak oke begini saya tanya dulu waktu diambil Pak Luka 2 menit waktu diambil itu yang waktu ngambil keledai itu otomatis kan orang-orang sana itu belum tahu kalau dia yang ngambil itu Tuhan pastinya akan ada perasaan kaburuk waduh saya kemalingan ini betul itu ada rasa khawatir ada buka lemutnya mas buka mute kenapa di mute lanjut Pak Pak Luka sudah oke silahkan Pak Ekon silahkan Pak Ekon Pak Luka mungkin ada masalah dengan jaringan silahkan Pak Ekon oke yang ini pertanyakan masalah apa ya sekor keledai ya ini pertanyakan masalah keledai masalah keledai betul betul halo lanjut Pak lanjut Pak lanjut Pak lanjut Pak lanjut Pak keledai ya pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai jadi Yesus sudah tahu bahwa nanti ke sana pasti ada keledai ya dan anaknya ada di dekatnya jadi ini seolah-olah Yesus ini sudah tahu seperti itu karena dia sudah menjelaskan lalu perintahnya lepaskan keledai itu dan bawa keduanya kepadaku dan jika ada orang menegur kamu katakanlah Tuhan memerlukannya dia akan segera kembalikannya hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi katakanlah kepada putri Sion lihat rajamu datang kepadamu ia lemah lembut dan menyendarai seekor keledai seekor keledai beban yang muda jadi Tuhan Yesus menyuruh ambil keledai untuk mengenapi nubuatan tentang akan datangnya raja katakanlah kepada putri Sion jadi ini untuk mengenapi karena apa kalau Tuhan Yesus tidak berkata demikian ini pasti nasi ini tidak tergenapi karena apa aku datang anak manusia datang untuk mengenapi kitab para nabi ya jadi apapun yang Tuhan Yesus lakukan ya itu dia akan mengenapi semua firman yang tertulis tentang dia oke nah ini poin ini yang harus kita catat oke sehingga jangan sampai kita apapun oke baik 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 apapun yang Tuhan jadi kita ambil poinnya oke 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 berarti Anda mengatakan bahwa saya Pak Ekon mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Yesus adalah merupakan penggenapan betul sampai disitu Pak Ekon oke betul penggenapan di dalam kitab iya sudah 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 pak sudah saya tanya iya oke 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 apapun yang dilakukan Yesus adalah merupakan penggenapan menurut Pak Ekon silakan pihak muslim sebelum saya ke Pak Zionis salah satu dari muslim ingin menanggapi pernyataan Pak Ekon silakan Pak Zuryat mungkin oke noise tidak gini siapa tadi Pak Ekon ya oke silakan tahan dulu Kucang Pak Zuryat silakan dua menit gini Pak Ekon seperti anda mengatakan tadi bahwasannya apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sebuah penggenapan oh berarti kalau maling juga penggenapan ada diadakan dalam Taurat begitu itu penggenapan juga coba cobalah Pak yang dimaksud dengan penggenapan kayak gimana halo apa yang dilakukan Yesus itu ya ya tahan dulu tahan dulu Pak Ekon tahan tahan dulu Pak Ekon lanjut lanjut apakah yang dilakukan oleh Yesus kalian lakukan apakah itu kalian mengikuti ajaran Yesus Yesus itu mengganapi Taurat oke sudah atau belum oke silakan dilanjutkan Pak Kucang tapi apakah kalian itu melakukan apa yang dipendetakan oleh Yesus gitu oke oke tahan dulu ada yang ingin menambahkan sebelum saya ke Pak Zuryat Pak Zuryat Pak Kucang ingin ada tambahan mungkin atau Pak Henry sebelum saya ke Pak Zuryat ini saya jawabkan Taurat Tenggapi atau bagaimana ini tahan dulu Pak Immanuel tahan dulu sabar ya ini dan ayat ini ini bertulis kan merah ya yang dibacakan dari tadi teman-teman itu bahwa bergilah ke kampung yang ditempat itu terus ketika menemukan seekor keledai maka ambil legai batina dengan anaknya itu ketika ada orang bertanya Tuhan yang mengambilnya kan begitu ada yang segera dikembalikan disini kan yang titik dan titik persoalan dari tadi yang tidak dijawab kan ini Tuhan namanya Tuhan menyuruh untuk mengajarkan murid-muridnya itu mengambil bukan haknya punya orang lain disitu bukan menggendapnya menggendapi seperti apa yang mau diajarkan untuk menggendapi itu itu pencurian namanya itu pencurian namanya mengambil tanpa hak tanpa pemberitahuan dari hak pemilik maka dia pencurian itu dimana letak penggendapannya itu yang jadi persoalan lagi coba diuraikan dulu itu saja bang bisa menambahkan sedikit bang bang moderator bisa menambahkan sedikit oke saya uraikan ya bang moderator bisa menambahkan sedikit saya silahkan Pak Yubi silahkan Pak Yubi silahkan 2 menit Pak Yubi tahan dulu Pak Con nanti gilirannya Christian bisa menanggapi kita berikan waktu nanti buat Christian silahkan Pak Yubi biar tuntas dulu dari Buyakmus baik terima kasih baik terima kasih Pak moderator begini tadi Pak Econ mengatakan bahwa itu pengenapan mohon maaf Pak itu yang Anda sebutkan dalilnya itu itu adalah siapa sih Raja Sion yang lemah lembut kemudian naik ledai itu siapa itu bukan menuju pada Yesus Pak itu menuju pada Raja Daud itu saja terima kasih Pak moderator oke luar biasa silahkan dari via Christian siapa yang mau duluan atau kita berikan kesempatan Pak Immanuel selamat sore selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari Christian atau dari Muslim kebetulan saya sudah di Muslim Pak Masya Allah Waalaikumsalam Masya Allah Mualaf ya oke ada yang ingin mau Anda sampaikan Pak Immanuel silahkan saya mau menyampaikan karena tadi Bang moderator saya mau menunggu sebentar aja saudara Ehon itu tahan dulu Pak Zurian Pak Immanuel lagi bicara saya mau bertanya kepada Pak Ehon karena dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Yesus standarisasi menjadi Tuhan itu apa sebenarnya di dalam konsep kekristenan karena selama saya membaca Bible itu tidak memenuhi syarat Yesus ini sebagai atau pantas disematkan sebagai Tuhan ya karena tidak ada satu pun yang ditemukan standarisasi menjadi Tuhan oke oke kita tampung kita komodir pernyataan dari Immanuel Mualaf ya kan bahwasannya standarisasi apa yang dipakai oleh umat Kristian sehingga mentuhankan Yesus silahkan satu menit Pak Zuriat sebelum saya lempar ke kekristenan ini Bang eh apa apalagi mau aku bilang tadi tuh eh Bang Immanuel Bang Immanuel kalau bisa kalau bisa kalau bisa Bang kalau bisa namanya bisa diganti gak kalau bisa tapi kalau gak bisa gak apa-apa oh itu yang mau saya sampaikan nama saya aslinya nama saya aslinya Robert bukan ke ranah-ranah muslim ini iya oke karena kami karena kami ini orang flores pak jadi semua nama itu di flores sama aja oke 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 pertanyaan itu himbawan aja bisa diambil silahkan silahkan Pak Ekon Pak Dionis atau dari kekristenan untuk menanggapi oke saya tanggapi ya ada dua materi ya ada dua materi yang Pak Ekon ya Pak Ekon Pak Dionis dengar dulu saya baik-baik ada dua materi tadi yang mengenai kedai ya kan yang satunya lagi adalah Pak Immanuel materinya yaitu standarisasi apa yang kalian pakai sehingga mentuhankan Jesus demikian lanjut oke saya balas dulu yang keledai ya cek 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 biar aku jawab bang ya nanti 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 lanjut nanti Sion lanjut saya saya coba jawab dulu yang keledai ini oke jadi disini teman-teman coba baca dengan seksama jadi Yesus menyuruh dua muridnya dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu oke jadi ini keberadaan mereka ini di kampung lain seperti itu dan Tuhan ini sudah tahu bahwa di depan kampung sana itu ada dua ekor nanti yang satu sama induknya muda ya jadi ini ceritanya dua murid ini mereka tidak tahu mereka tidak tahu bahwa ada 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 keledai situ tetapi Tuhan Yesus ini menjelaskan nanti kamu ketemu ada dua oke terus nanti bahwa pada saat mereka ambil itu kan nanti ada yang tanya kalau tidak tanya ya sudah nanti dikembalikan juga semula ke tempat yang ada jadi hal ini ayat 24 terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi tentang tentang Yesus tentang Yesus masuk di dalam ini di dalam Nabi Nabi yang menuliskan di sini adalah Sakarya 9 ayat 9 bersorak-soraklah dengan nyari hai putri Sion bersorak-soraklah hai putri Yerusalem lihat rajamu datang kepadamu ia adil dan jaya ia lemah-lembut dan mengendarai seekor keledai seekor keledai beban yang muda ini Yesus dieluh-eluhkan di Yerusalem sehingga apapun yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah mau menggenapi dia kan datang anak manusia aku datang untuk menggenapi kitab para nabi sehingga kalau teman-teman menemukan di sini dalam Alkitab seperti yang tertulis atau seperti yang disampaikan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi artinya Yesus ini datang untuk menggenapi firman itu akhir-akhir seperti itu ya terima kasih menanggapi menanggapi Pak Zion supaya lebih terarah silahkan Pak Zion dua menit oke aku mau menanggapi Bang Immanuel dulu ya silahkan silahkan jadi aku mau bertanya Bang siapakah yang mengampuni dosa manusia Tuhan Hala siapa Bang Tuhan Hala Tuhan Hala Tuhan Hala Sang Pencipta betul oh coba buka Abang dulu ya Johannes 8 ayat 11 disitu Yesus mengampuni manusia Johannes berapa Bang 18 coba baca abang paham gak buka abang aja nanti aku BPJ soalnya ya kenapa yang menanyakan saya abang paham gak dengan ayat itu bentar aku tanya aku jawab aku buka dulu bentar ya sabar ya silahkan inilah yang kadang-kadang mesti dipersiapkan sebelumnya idealnya maksud saya silahkan Pak siun bisa Bang bisa menangkapi Bang esan halo Bang tolong dong ditampilkan ayatnya dibacakan dong aku BPJ soalnya bisa dilanjutkan nanti mungkin ada bantu saudara dari Christian atau dari Muslim silahkan di ketengahkan moy 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 dibacakan aja kalau memang kamu jauh dari perangkat seharusnya Pak Henry silahkan bacakan ya jadi Yohanes 8 ayat 11 jawabannya tidak ada Tuhan lalu kata Yesus aku pun tidak menghukum engkau pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang bisa dijelaskan ini Bang Zionis maksudnya apa disitu maksudnya dia tidak menghukum lagi dan dia mengampuni dosanya jangan ditafsirin sendiri jangan ditafsirin sendiri ini gimana sih baca baik-baik itu ayat baca baik-baik jangan berbaca bukankah begitu Bang dimana Yesus mengatakan aku akan mengampunkan dosa-dosamu jadi itu gak yang bunyi Bang ya jadi dengan dia mengatakan aku tidak menghukum lagi itu gimana ini ayat himbauan anda paham gak ini ayat bukan merujuk kepada bahwa Yesus itu akan mengampuni dosa-dosa umat manusia ini himbauan supaya anda tidak berbuat dosa anda paham gak ini ayat ini kalau anda mengatakan bahwa Yesus yang mengampunkan dosa umat manusia berarti gugur Yohannes 20 ayat 17 Yesus mengatakan Bapakmu dan Bapakku sama Allahmu dan Allahmu Allahku sama and then Yesus itu punya hukum utama kepada manusia sembalah Tuhan alam oke Yohannes Halo Halo Tuhan dulu Tuhan dulu Pak Ekon Tuhan dulu Tuhan dulu Biar cuntas Biar gak lari Tuhan dulu Tuhan dulu Tuhan dulu Yohannes berapa Bang Manuel Yohannes 20 20 ayat 17 silahkan saya cari 17 ya iya betul ini kata Yesus kepadanya kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab belum pergi kepada Bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu jedar jedor siapa ini Allahnya Yesus siapa ini Bapaknya Yesus ini Yesus berbicara kepada Maria Magdalena dan Maria Maria yang lainnya itu pada saat Yesus bangkit dari kubur silahkan dijawab siapa ini Allahnya siapa ini Bapaknya kita sambut tamu yang baru sambut Assalamualaikum sore Waalaikumsalam 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 Nanti anda Pak Blender sama Pak Kucang Pak Tua Pak Dionis saya peringatkan anda ya pada saat anda berdiskusi ya kan pada saat Imanuel menanggapi berbicara anda jangan googling karena anda tidak akan bisa mendengar gitu loh mana kemungkinan Tadi aku kerja lagi di jalan tadi Paham Anda ada paham gak mungkin saya coba diulang tahan dulu Pak Dionis Pak Dionis tahan dulu Pak Imanuel tohon diulang saya mengkhawatirkan Pak Dionis tidak mendengar yang tadi betul jadi kalau misalnya dia memberi saya Yohanes 11 ayat 8 dimana disitu mengatakan bahwa Yesus akan mengampun dosa-dosa umat manusia no itu peringatan kepada umatnya supaya anda semua itu tidak boleh berbuat dosa sesungguhnya yang mengampuni dosa-dosa itu adalah ala Bapak sendiri siapa ini ala Bapak ala Bapak alanya Yesus dan Bapaknya Yesus ini buktinya nih Yohanes 20 ayat 17 dimana Yesus mengatakan aku akan mengampuni dosa-dosa mu dimana Yesus membuat mujizat itu atas dasar kehendakan ala Bapak bahkan Yesus tidak pernah bahkan Yesus pernah sekali tidak bisa melakukan mujizat di kampungnya sendiri Tandu bicara Pak Emanuel Tandu jangan bicara dulu saya paling tidak suka hal-hal yang sia-sia ini saya peringatkan ya Pak Jionis untuk yang kedua kalinya ya pada saat Pak Emanuel bicara anda menyimak diulang lagi Pak Emanuel nama kok aja Jionis banyak kali gaya Nanti saya punya pertanyaan sendiri soal itu silahkan terima kasih Pak jadi kalau misalnya teman-teman dari teman-teman saya yang dari Kristen ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah penebus dosa sebenarnya itu bukan penebus dosa konsepnya peringatan supaya pengikutnya jangan berbuat dosa sesungguhnya yang mengampuni dosa itu adalah ala Bapak Yesus itu hanya seorang anak putra ala Bapak siapa ala Bapak ini Tuhan karena sesungguhnya dia juga membawa tohid yang artinya sembahlah Tuhan alamu kasihilah Tuhan alamu itu tohidnya bukan sembahlah aku karena aku adalah Tuhanmu no kadang-kadang teman-teman dari Kristen ini membeda-bedakan mana ala jadi konsepnya mereka itu ala itu berdiri sendiri Tuhan itu berdiri sendiri lalu kalau misalnya mereka berdiri sendiri siapa generic name-nya ala ini mereka gak akan bisa jawab Pak lalu siapa kalau misalnya ala ini siapa generic name-nya Bapak ini juga siapa generic name-nya karena ada Bapak ada ala di sana yang sesungguhnya Yesus itu memanggil ala Bapak ini adalah Tuhan ala silahkan Pak dilanjut Pak banyak kali Tuhannya siapa aja namanya pening lah 12 lah Tuhan Allah lah inilah apalah sempak lah macam lah Tuhan ada 3 3 tadi Tuhannya 3 gak ngerti aku lagi-lagi semua rambutnya gondrong jadi kami mau alaf ini jadi kami mau alaf ini bukan karena sesuatu karena kami cari tahu di dalam Bible itu apa sesungguhnya siapa yang kami sembah kami sama dengan Nabi Ibrahim betul kami sama dengan Nabi Ibrahim zaman zaman Raja Namrud mereka semua sembah patung ya kami pertanyakan siapa Tuhan kami sesungguhnya kalau patung aja kami bisa sembah kenapa kami tidak minta kepada patung ini aja sekalian toh patung itu juga gak bisa ngomong gak bisa gerak tentu kami cari tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya ternyata Tuhan yang sesungguhnya itu penuh konsentrasi kita harus ikhlas untuk menghadap dia kita harus ikhlas bagaimana kita berhadapan dengan Allah itu sendiri bagaimana kita hikmat di dalam doa supaya kita bisa tahu siapa diri saya ini dan siapa Tuhan saya ini Bang Jago ganti nama lagi Bang Jago manuel aduh aduh nama Tuhan Yesus alamat sorga jenis kelamin laki-laki agama tanya sama umatnya itu dari KTV sebenarnya tahan dulu Pak Pak Blender mau menambahkan silahkan nama Jionis ini banyak kali gayanya ini nama kau sepatin Jionis semua aku nengatnya eh gak dengar dulu sepatin nama kau Jionis bang cuman depok keras kali orang Jionis keras tidak membantai bantai semua bang kami bantai mak muslim semua bang kepala waduh akan berdipancingkan kan baru dipancingkan baru dipancingkan baru dipancingkan gimana itu kan ngomong dulu gitu kau yang ngomong kasar duluan kok mancing kok bilang ini 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 kalau 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 mau ngapusin dosa pergi ke Arab nyinyombat waduh ini nyamar semua orangnya kayak gini makanya itu dosanya berbunuh lagi cakep sama oti ini gak perlu ada yang baik baki aja jangan gitu dong gak semuanya bro ini lah buktinya contohnya nih buktinya yaudah apa kalau terima kok kau nasih hati dia kok kami pun kau nasih hati mau nyen kok kayak gitu kok nasih hati dia mau bantai ah kau kau pula bela-bela kayak gini kau memang ajaran kayak mana ini manusia kayak gini lah mubantismo islam mubantismo islam katanya lagak kali ini pokimaknya anjing nih iya anjing kenapa orang anjing kau bagi kau bagi kau bagi ini 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 komal yang 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 kena yang kena peringatan nanti komal ya tolong ya saudara muslim maupun saudara krisian ahli kau makanya Pak Blender Anda ingin menambahkan Anda ingin menambahkan dipersilakan sudah Anda diam dulu Pak Blender Anda ingin menambahkan apa yang dipaparkan oleh Pak Immanuel saya cuma mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Tuhan Yesus semoga panjang umur murah rezeki dan sehat selalu itu aja oke 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 Pak Pak Zionis Anda sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Immanuel silahkan 2 menit Anda Pak Zionis untuk menanggapi kemudian saya berikan ke Pak Sang Raja oke silahkan 2 menit dari sekarang oke Bang tadi ayat yang pertama itu memang satu aku sebenarnya ada 2 ayat yang ingin saya tunjukkan kepada Bang Immanuel dan yang kedua itu di ayat 9 di ayat 9 eh Matthew 9 ayat 5 sampai 6 tolong dibukakan Bang baik 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 ayat berapa Matthew 9 ayat 5 sampai 6 sampai 6 ya baik baik disitu manusia mengampuni dan Yesus mengampuni kita diulangi saya sinyalnya merah tadi tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu bangunlah angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu udah udah jelas Bang Immanuel apa yang dia pulang apa itu kalau orang gini 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 kalau ada kiai di dalam Islam merukiah orang apa kiai itu bisa menyembuhkan orang yang kerasukan itu bukan ke ayat-ayat yang dia baca itu adalah ayat-ayat Al-Quran tadi Bang pertanyaanku dari Allah aku tanya Bang gini tadi pertanyaanku dari pertanyaan Abang yang aku jawab tadi dimana disini inilah Yesus mengampuni yang mengampuni dosa itu kan tadi Abang bilang itu Allah sendiri kenapa disini manusia bisa mengampuni dosa berarti dia itu Tuhan Allah juga gimana kau kena tahu mau lihat oke oke sekarang saya mau saya mau tanya kepada Anda banyak banyak pendoa sekarang saya mau tanya banyak pendoa di dalam kekristenan apakah mereka itu mengampuni dosa orang-orang itu apakah mereka yang mengampuni dosa-dosa orang itu oke kembali kembali saya tanyakan kepada Anda banyak pendoa di muslim apakah mereka itu mengampuni umat-umat yang lain biasanya cakap kau biasa aja kalau begitu kali cakap kau kenapa di dalam di dalam di dalam oke oke tenang tenang ya di dalam di dalam islam tidak ada satu orang pun yang bisa menanggung dosa orang lain iya begitu juga dengan tidak adanya surga bagi islam kalau tak kau tuh saya bisa menunjukkan surga oke oke tenang tenang ini saya senang ini saya bisa menunjukkan alamat surga di dalam konsep islam tapi apa apple to apple ini kita bicara tentang surga apakah Anda untuk menunjukkan kepada saya dimana surga di dalam konsep kekristenan berani pertanyaan gini gini pertanyaan abang sudah saya jawab disini abang yang kurang pahamah tuh gimana kapan kok jawabnya dimana dimana sekarang saya saya mau mengatakan kepada Anda ketika Yesus berbuat mujizat apakah itu atas kendaknya enggak gini aja bang tadi kan kubilang siapa yang berhak mengampuni dosa manusia enggak enggak kan gitu gini gini bagaimana dengan Yesus mengampuni dosa apakah Yesus itu ketika Yesus sebentar dulu apakah Yesus itu ketika dia membuat mujizat apakah itu adalah kehendaknya enggak itu kehendaknya karena dia turun ke dunia itu dari roh Allah itu kehendaknya bang enggak ada enggak kehendaknya siapa bilang enggak kehendaknya oke jangan bawa roh Allah nah jangan saya mau membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan oke saya jawab ya saya jawab ya saya jawab ya saya jawab ya maksud saya saya memperhatikan supaya suaranya terdengar satu tidak dua orang tubuhkan maksudnya itu ketika Yesus ketika Yesus ketika Yesus melakukan mujizat membangunkan orang mati membagi roti dari tiga jadi seribu apakah itu atas dasar kehendaknya silahkan dijawab itu kehendaknya bang kalau tak tahu ya jangan bilang otak-otak itu lah itu tolong dulu jangan bilang otak-otak kau ya aku enggak bisa rama konyet kalau dia maja iya tengoklah itulah inilah umat-umat islam ini yang radikal itu itu dia itulah dia orang bicara dia ngomong orang bicara dia ngomong aku ngomong sama kau panjing bising kali ibadah kuludai muka korus tindaga sama kusat kontal kepe sama kau kusat kontal ku jilat kepe mamak kosat mati mamak kau mamak kau lanjing babi anak haram tarungkan tarungkan bang tarungkan tarungkan benda dia mau banti islam kan gila kali nih ngomongnya mau banti islam kan gila kali nih bang udah bang coba pakai juga pakai juga diksi-diksi semua ya saya himbaw saya himbaw diam dulu pak seraja bang seraja blender diam dulu saya himbaw kepada umat kristian maupun umat muslim pakailah di ranah diskusi ini diksi-diksi yang santun oke jangan memakai diksi sujat diksi kata kotor maupun diksi-diksi yang bisa memancing oke lanjut coba tunjukkan tadi ayatnya kalau saya saya bisa menunjukkan dimana Yesus itu tidak bisa melakukan mujizat sekarang anda tunjukkan kepada saya dimana Yesus mengampuni dosa umat manusia silahkan yang punya yang punya daril gak ada itu gak ada gak ada mati gak ada tadi sudah disebutkan oleh bang gionis itu itu membangunkan orang sakit umat manusia anda tahu gak umat manusia ini bang kalau hanya dengar dulu bang kalau hanya dengar dulu sebentar dulu ini anda ini kalian ini paham gak sih tentang umat manusia abang tadi bertanya dimanakah Yesus itu meng apa mengampuni dosa umat manusia sudah dikatakan tadi itu sudah itu apakah mengampuni ketika ketika dia membangunkan orang ketika dia membangunkan orang sakit apakah itu yang dinamakan mengampuni dosa umat manusia itu sebagian kecil bang sebagian kecil oke saya oke saya pahami itu sebagian kecil lalu saya minta ayatnya dimana Yesus mengampuni dosa umat manusia sebagian besar silahkan aduh kalau bicara kalau mengampuni masih di dalam dunia data 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 logika 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 otak telor emana maka kalau ada otak datanya mana datanya ketujukan tahu perlu baca baca kitab tahu tutup pinggau kalau tidak jauh dari supaya tidak jauh dari materi yang sedang berlangsung dibicarakan coba tertiplah dari dua ke dua belah pihak oke Pak Immanuel tadi sudah mencampai memakai ini iya sebenarnya dulu sangat raja yaudah semuanya jangan memenanggapi apa apa yang disampaikan ya mungkin saya ulangi lagi kalau ada yang menghujat baru itu spesialisasi Anda mungkin saya ulangi lagi dimana ayat yang notabene Yesus mengampuni dosa umat manusia sebagian besar kalau itu kan tadi sebagian kecil katanda sebagian besarnya mana ayatnya ini bang selagi Yesus kalau sudah baca dalam kitab Injil Matius Markus Lukas dan Yohanes itu Yesus melakukan pengampunan dosa sebagian kecil bang dia hidup di dunia Yesus terangkat ke surga itu dia sudah mengampuni umat manusia secara skala besar yang mau mengikutin dia saya paham apa yang Anda katakan sekarang buktikan kepada saya dimana ayat Yesus mengampuni dosa umat manusia di surga bang gini ya bang saya kasih tau lagi sama bang 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 pasang raja pasang raja pasang raja pasang raja tadi Pak Immanuel melemparkan pertanyaan mohon dijawab gini data bukan bang bang bisa menghormati bilang bang ya Pak Immanuel silahkan diulang pertanyaannya baru menanggapi menanggapi siap oke terima kasih bang Jerusalem jadi gini ketika mereka mengatakan bahwa pada saat itu Yesus membangkitkan orang yang sakit itu mereka mengatakan bahwa Yesus itu menebus dosa manusia nah di dalam pemikiran saya sebagai umat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna saya punya pemikiran saya berpikir bahwa Yesus itu ternyata tidak bisa mengampuni dosa umat manusia tapi hanya manusia satu saja lalu teman-teman ini mengatakan itu sebagian kecil saya minta dimana sebagian besar ayatnya yang mengatakan Yesus mengampuni dosa umat manusia lalu dia tadi mengatakan tidak ada karena di surga Yesus itu mengampuni dosa umat manusia saya minta lagi dimana ayatnya ketika Yesus di surga dia mengampuni dosa umat manusia oke dimana ayatnya di surga Yesus mengampuni dosa silahkan Pak Sang Raja Pak Emanuel Taufan tahan dulu ya supaya enggak lari ke sana kemari Sang Raja silahkan dijawab ini fokus kepada pertanyaan data data selokau bro selokau data mana data gini-gini kau mau iya sudah ini kita kasih kesempatan bagaimana dia mengeluarkan data kalau kita tengok sang Raja tolong dijawab dulu baru Anda bernarasi silahkan dijawab pertanyaan dari Pak Emanuel tunggu yuk Pak saya buka saya lupa dalam dalam Roma 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 ayat berapa Roma bentar bang bentar Pak Sroma malah ada Juventus waduh ini oh iya siap siap data saya senang sekali buka data data nanti gantian nanti gantian kita kasih kesempatan satu menit rumah 12 apa rumah kelapa sudah banyak saya nyari rumah itu sudah banyak saya nyari rombang sudah banyak mana rumah kelapa selama ini sehari roti roti romah kelapa itu mana data yang serbuka data ada ayat roti romah kelapa pula kau tunjukkan berapa sebuah rupanya roti romah kelapa yang lain bang blender bang blender assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh data mana data penasaran nih Roma 12 ayat 12 apa sih isinya kita membuka roti romah kelapa rupanya roti romah kelapa rasa kelapa dicampur dengan tepung gula merah gula putih garam itu isinya bukan romah kelapa pasti romah kelapa Pak Raja Pak Raja bisa cepat dikit Pak mau ke mesjid ya Pak bisa cepat dikit ya Pak ini ya Pak kalau kita ambil dari kolesi aja kolesi 1 ayat 13 sampai 14 kolesi apa kolesi 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 kolesinya kolesi kau bilang tadi bodoh kali kau iya iya apanya aku pula lebih tau kolesi kau bilang kolesi kolesi apanya kau memang lah memang lah memang iya lah itu ayatnya pula kolesi kau bilang kolesi apanya kau mau kolesi kau kolesi berapa Bang Raja kolesi berapa kolesi 1 ayat 13 sampai 14 sampai 14 kolesi 1 ayat 13 until 14 oke kita akan akitab sabda ya man wah kita perbesar kayaknya ini saya bacanya aja boleh 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 iya melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan menindakan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih di dalam dia kita memiliki penembusan kita yaitu pengampunan dosa oke saya jawab ya ya Pak Yerusalem saya jawab ya oke di dalam kolesi ini ya di dalam kolesi ini kolesi 1 ayat 13 ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan anda tahu pada saat itu Yesus turun di dalam kuasa apa gini Pak kita dalam kekuasaan kegelapan awalnya Bang sebelum Yesus datang kita dalam kekuasaan kegelapan betul ya anda tahu Yesus turun di Israel dalam kuasa apa dulu kegelapan ya apa artinya itu Pak yang tidak yang tidak mengenal Allah yang tidak mengenal dan mematuhi perintah Allah itu sendiri berarti yang mengampuni dosa di sini siapa Pak yang mengampuni dosa Yesus sendiri tadi kan saya tanya saya tanya anda Yesus turun ke Israel itu dalam kuasa apa dulu kuasa kegelapan kuasa kegelapan betul ya nah sekarang saya mau tanya anda apa arti dari ayat ini saya tidak tahu loh Pak tahu pula kalau ditanya orang silahkan coba kalau ditanya artinya kami memikir manual pelawak kalau kayak gini jadinya kalau yang pelawak bodoh kemana-mana kalau yang paling bodoh kamu yang bodoh kamu memang jangan permisi kita usah saling itulah marahlah aku nama kita kau ubah kalau eseku jadi kalau kalau eseku bilang marah aku enak aja kau itu itu kita merupanya iya iya walaupun gitu tapi kan tertulis itu apa 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 hati kau sedangkan kami kalau si kau buat pula kolusi itu jadi kuwisi kau buat pula kolusi jadi kuwisi ngarang-nggar otak kau aku bilang kualisi banyak kau memang kau kasihan memang kita disaksikan berapa ratus orang itu ayolah yang salah yang yang salah dibenarkan lah masa biar karya coba coba paraja tidak harus pakai kata kopa begitu kan ini paraja lahir di israel itu dalam kuasa apa israel itu waktu Yesus turun di israel itu dalam kuasa apa israel zaman itu bener bang anabul anabul saya lagi maaf anjing kumpul kemari kau apa aja kau kau kasih makan itu diskusi kau kemari enggak aja kau kau anjing kau bang blender bang blender langsung disaut kau suruh anjing kau enjing enggak terima kau cakap enggak terima enggak terima dengan jawaban kau apalagi kami kasih makan dulu apa pulanya mungkin Pak Raja ada kesibukan Pak Tovan menanggapi sesama Immanuel yang lain di Ia bang saya sih menanggapi aja Yesus itu punya kuasa mengampuni dosa dalam Markus 2 ayat 5 itu kisah tentang orang yang apa lumpuh itu bukan Markus 2 ayat 5 itu sudah lihat bahwa tanpa harus dia mengatakan akulah Tuhan dari pernyataannya kita tahu dia memang Tuhan karena dia punya kuasa mengampuni dosa siapa lagi kalau bukan Tuhan yang memiliki kuasa mengampuni dosa saya bacakan coba ya ketika Yesus melihat mereka katalah kepada orang lumpuh itu hai anakku dosamu sudah diampuni bagaimana itu jelas bahwa tidak pernah ada satu nabi pun yang bisa menjamin hal itu kan sebutkan mulai dari Musa sampai nabi-nabi yang lain tidak pernah ada yang berani mengatakan bahwa dosamu diampuni hanya Tuhan saja kan nah tetapi disini dari pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar nabi biasa atau manusia biasa nabi begitu saya boleh jawab pertanyaan ini oke jadi gini kalau kita coba bang Henry buka di kitab sabda kita sabda kita lihat apa bang kitab sabda yang markus 2 ayat 5 markus 2 ayat 5 ya wah udah pernah udah pernah dicarin misalnya ini oke sekarang saya mau tanya kepada ini sama-sama kita Immanuel ini namanya oke sekarang saya mau tanya kepada Pak Immanuel di markus 2 ayat 5 ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu hai anakku dosamu sudah diampuni ketika saya mengatakan kepada bang Immanuel hai bang Immanuel kau akan masuk kerja pertanyaan saya bang Immanuel tahu masuk kerja dimana pastikan dulu kalau abang mengatakan saya masuk kerja saya harus tahu abang siapa disini sama di satu ayat ini beda beda abang tidak bisa komparasikan dengan hal itu ini berbicara abang saya paham untuk memberikan perbandingan anda cernahin dulu saya bacain biar anda cernah ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu hai anakku dosamu sudah diampuni iya apakah Yesus mengatakan dosamu telah kuampunkan tidak abang abang tunjukkan kepada saya dimana nabi pernah mengatakan kepada orang dosamu diampuni nabi tidak ada nabi saya kasih tahu kepada anda semua nabi di dalam islam 25 nabi itu tidak ada satu orang pun yang bisa mengampun dosam umat manusia iya betul karena di dalam konsep islam karena di dalam konsep islam nabi itu hanyalah utusan dosa manusia itu adalah ditanggung oleh sendiri pertanyaan saya dimana Yesus disini mengampunkan dosa umat manusia perkataannya hai anakku denger dulu anda harus paham ini kata-kata hai anakku dosamu sudah diampuni iya dari mana apakah disini apakah disini Yesus mengatakan hai anakku dosamu telah kuampuni jadi gini saya coba teman-teman di situ katanya di sebentar saya kasih sanggahan dulu ya sebentar bang sebentar bang sebentar abang saya kan mencoba mempertahankan apa yang kita ini abang ketika Yesus mengatakan ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni saya tanya memangnya manusia biasa bisa memastikan kalau saya bilang sama bang dosamu diampuni bisakah saya memberi kepastian itu kalau saya bukan Bapak ke gereja sekarang Bapak ke gereja sekarang Bapak berlutut Bapak bergumul disubu berdoa kepada Tuhan Allah saya bisa memastikan doa Anda kalau Anda ikhlas Insya Allah doamu akan dikerima akan diampunkan dosa-dosamu saya bisa memastikan ketika Anda doa dengan ikhlas tapi kalau Anda doanya di tiktok ini perjataan Yesus memang perkataan Yesus tapi di sini apa yang saya katakan jawabannya dosamu sudah diambil bentar bang bentar bang itu Markus ya sudah Markus ya itu perkataan Yesus atau bukan mana-mana jawabannya kita tahu gini memang perkataan Yesus tapi di sini Pak ini bukan Yesus memastikan bahwa dosamu telah kuampunkan atau dosamu sudah kuampuni bukan dari bangsa kita sudah mengerti kamu Anda paham tidak makanya tadi saya kasih contoh kepada Anda ketika saya berhadapan dengan Anda saya bilang Pak Emanuel nanti kau akan masuk kerja Anda tidak tanya dong masuk kerja dimana makanya saya harus pastikan dulu kalau abang pemilik itu saya percaya salah jawabannya tidak bisa memberi jaminan itu jadi aku kan sudah mau nyam apa nanggap ini apalagi anjing korek rusak keraja anjing korek rusak bunyi lagi gonggong lagi bisingkali kau udah diam aja kau bro saya mencoba membawa dalil bang anjing bunyi bisingkali memang terkutuk apa mengatakan bahwa terkutuk apa saya percaya bahwa abang pemilik perusahaan itu makanya saya percaya pasti saya bisa kerja tapi kalau abang bukan pemilik perusahaan itu tidak mungkin saya bisa kerja sama itu bukan Tuhan dia tidak bisa memberikan jaminan itu abang pengampun manuel jawabannya itu tidak mungkin bisa mencuri jaminan diri berarti anda sudah jawab sendiri ya abang manuel aku saya minta dimana seluruh nabi yang pernah ada di dunia ini mengatakan hal itu selain Yesus tidak ada termasuk Yesus termasuk Yesus tidak ada Yesus sekedar nabi biasa dia bukan sekedar nabi termasuk Yesus tidak 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 penembusan kita mengatakan dosamu telah kuampunkan dimana ayatnya sudah dikasih perkataan ini pernyataan itu coba-coba kondusif ya sengaja saya turunkan saya mohon maaf blender kalau kau mau naik lagi naik lagi terus raja juga kalau mau naik biar permintaan juga kedua-duanya tetapi pada saat anda naik saya mohon anda berdua kondusif saya tidak pilih bulu ya dua-duanya saya keluarkan oke oke sebentar 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 kucang sebentar kucang tahan dulu ya saya peringatkan buat permintaan lagi kalian raja sama bak blender ke atas tetapi saya mohon lebih kondusif lagi karena ini sedang berjalan immanuel muslim dengan immanuel christian kenapa kucang silahkan ingin menambahkan satu menit kucang suara anda tidak terdengar tidak ada kesalahan dari dari perucapan immanuel yang dari islam bang saya meluruskan saja jangan sampai di tanggap nah gimana ini saya immanuel kristian ini ini ada immanuel nih immanuel yang dari islam bang saya bilang yang islam yang islam yang islam yang islam dibawah dibawah nanti kalian teman-teman minta minta dalil ini saya kan sudah tunjukkan dalilnya dan saya menerangkan bahwa yesus itu punya kuasa otoritas patofan 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 anda tahan dulu mute saya memberikan waktu pak kucang pak kucang silahkan satu menit pak kucang ya immanuel tadi saya dengar ya ketika dia ber apa namanya itu berdoa dan sujud dia anunya insyaallah masuk surga itu tidak tidak benar bang kalau kemanusulannya bang bisa tidak bang itu salah ucap tadi oke oke